Hari ini kita mau kemana? Kebun binatang Iya, mau ke Kebun Binatang Beijing atau Beijing Zoo Oke, ketemu lagi bersama aku Rudy dari Beijing Masih dengan keluarga Cici, ini keponakan ya Kuina, halo Hari ini kita mau kemana? Kebun binatang Iya, mau ke Kebun Binatang Beijing atau Beijing Zoo Di sana ada apa? Mau lihat apa di sana? Panda Ya, ada panda Di sana ada panda selekgram dari Kebun Binatang Beijing Sekarang jam 11 siang ya Padat Padat Kita udah sampai di depan Kebun Binatang Beijing Beijing Zoo Hari ini weekend rame banget di sini Salah satu kebun binatang terbesar yang ada di Tiongkok Dan ini tiketnya kita udah beli duluan secara online Di sini ada QR Code untuk beli tiketnya Dan harga tiket masuk untuk Beijing Zoo Beserta tiket untuk melihat panda Kombin tiketnya per lembar harganya 19 siang Untuk anak kecil dibawah umur 18 tahun setengah harga Perjalanan 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 Pertamaian Perjalanan 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 Beijing Zoo ini sudah dibuka pada tahun 1906 Pada akhir dinasti Qing merupakan kebun binatang tertua yang ada di Tiongkok sekaligus salah satu kebun binatang terbesar di Tiongkok dan total luas dari Beijing Zoo sekitar 86 hektare jadi lebih menyerupai sebuah taman gitu ya taman klasik bergaya Tiongkok dan untuk jenis hewan disini juga cukup banyak untuk hewan darat kurang lebih 500 spesies totalnya ada 5.000 ekor lebih sedangkan untuk hewan air ada 500 spesies juga dengan jumlah 10.000 ekor Beijing Zoo juga menjadi rumah bagi beberapa jenis hewan endemik langka salah satunya ada panda hingga harimau Siberia dan beberapa jenis megafauna seperti beruang kutub juga ada disini itu antrian orang-orang yang sedang mengantri untuk masuk ke rumah panda makanan panda ini bambu-bambu total panda di Beijing Zoo ini ada 11 ekor ya ada satu yang paling imut yang paling terkenal nanti kita coba cari sama-sama ya ini namanya Mengta lahir tahun 2013 sudah berusia 11 tahun nih usia yang lagi tidur itu makanannya ya kayak bambu-bambu gitu selamat menikmati nah disini ada sedikit pengetahuan mengenai panda ya biasanya masa kandungan panda itu 83 sampai 200 hari paling panjang bisa mencapai 324 hari dan periode kandungan rata-rata 144 hari berat badan dari bayi panda berat badan dari bayi panda biasanya sekitar 100 gram lebih doang ya atau seper seribu dari berat induknya panda yang lucu-lucu ya tapi pada tidur jadi ada jam makannya gitu biasanya pagi-pagi siang jam makannya habis makan dia tidur lagi malas aktivitasnya jarang sekali dan di bagian outdoor ada lagi ini pandannya selain di indoor ada juga yang di outdoor kayak gini tuh lagi tidur juga tuh di atap sana sekarang kita mau lihat panda celebgram disini namanya Menglan ditempatkan di lokasi berbeda tempat tersendiri dan mau kesana hasungan teriagi nanti enggak jadi ngantri ya terlalu rame orangnya katanya buat panda Menglan kalau dia enggak keluar dari rumahnya orang-orang enggak dibiarkan masuk enggak boleh masuk ke dalam sana dan kita enggak tahu juga pandannya jam berapa keluar daripada habis-habisin waktu kita get yang lain aja gula li cotton candy jauh-jauh ke beijing makan ini ini udah kayak panda? udah lucu enggak? semuanya tidur semuanya tidur makas ya pandannya kayak goji kayak goji katanya oh ini ada monyet disini makas ya pandan itu tempat so semuanya itu kamu 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 udah lihat temannya siomonyet kan temannya disana banyak eh ayah hachut ya ya hachut 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 Oh disini ada serigala Dagi tidur serigalanya Ini pertama kalinya aku datang ke Beijing Zoo Bagus juga ternyata Terus ini ada rubah Ini hewan apa nih meerkat Oh lucu banget Bagus nih kebun binatangnya Setiap binatang tuh ada penjelasannya juga Bisa menambah pengetahuan tentang dunia fauna ya Bahwa anak kecil datang kesini bagus juga Dan sekarang kita mau ganjut Mau lihat Polar Bear Beruang tutup Terima kasih telah menang Tepuk Beruang tutup Terima kasih telah menang Terima kasih telah menang Terima kasih telah menang Terima kasih telah menang disini ada beruang bear hewan apa nih? servo sejenis harimau kali ya tapi lagi tidur dia disana harimau siberia lagi tidur juga dia paling suka yang mana? monkey monkey? soalnya temannya panda suka gak? suka terus apa lagi? serangga kacwa suka kacwa bagus banget nih bunganya tapi gak tau bunga apa dan bawahnya ini semua udah berguguran juga bunganya indah indah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Langsung payetan aja Bagian luarnya kuspi, pakai mentega gitu Isinya gurih-gurih manis gitu Isi daging Bateri banget ya bagian luarnya Kakau udang Ini uniknya di atas Nggak tau tambahin apa aja hujwo-hujwo Ini pertama kali itu tambahin aja Oh yang dalamnya Yang atasnya itu hijau isi sayur yang minum Terus ini yang udang Terus ini yang black truffle Dalamnya isinya jamur-jamur gitu Hitam Ini bawa Sambal Aceh dari Indonesia Ini yang sayur sama jamur-jamur gitu Ada wortel sama jamur Dawarung ini ada jual yogurt juga ya Enak Yogurtnya itu kayak puding gitu Aku mau kasih ponakan aku cobain Dan yogurt Ini ada jual jajanan Ada bakpau kue-kue Ini semuanya halal Khusus menjual makanan halal Ini banyak juga warungnya dimana-mana Nah ini yogurtnya 5 Assertanya 8 cowida 8 junun 8一杯 4 m Kei kei ketagi Kita pukulang 挑戰 3 Kamu Dan sekarang kita mau pergi beli stationery, alat tulis buat sekolah, ya kan, beli stationery di pusat grosir yang ada di Beijing ya. Salah satu pusat grosir pakaian, tapi menjual alat tulis juga. Ini mau bawa mereka buat liat-liat pusat. Lagi-lagi kuromi ya? Banyak. Ini ada satu lagi lebih gede ternyata. Tas sekolah, 188 yen ya ini. Mau cari tas buat si kecil? Ini beri tasnya ini 140 yen. Jadi aku ngecek harganya online sama sih, kurang lebih 140 yen. Tasnya langsung dipakai. Bagus nggak? Ini mau beli sepatu ya, kakak ipar. Ini cobain yoghurtnya dulu, enak apa nggak? Rekomendasi cu-cu. Dalamnya kayak puding gitu ya? Cucu pak jahat. Iya, ini yoghurt. Iya pernah makan loh. Kayak puding jadinya. Sobaget enak apa nggak? Suka nggak? Mukanya merah udah kepanasan. Gimana? Enak. Suka. Mukanya kok gitu. Suka nggak? Kayak puding ya? Manis. Tadi ini sepatu kulitnya jadi beli ya. Buka harga 280, kita tawar sampai 150. Jadi di sini belanja harus berani tawar ya. Setengah harga nggak? Terima kasih. Segitu dulu untuk vlog kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia mengikuti perjalanan aku. Nantikan vlog selanjutnya yang sekaligus menjadi penutup rangkaian vlog liburan keluarga aku di China. Mohon dukungan juga ya dengan menekan tombol subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. See you next time. Bye!